Ini yang berkursi roda di GBK gak boleh masuk Nah ini kita belum tau ya Nah sekarang gini Gini mas, gini mas Halo berjumpa lagi dengan saya Tani Anggera ini dalam program Heba banget, pasti heboh Intro Seorang pengguna kursi roda bernama Abil Aswat, 32 tahun kecewa Seusai petugas kehamalan Glora Bung Karno, Jakarta Melarangnya masuk stadion GBK minggu 26 Desember lalu Pelarangan tersebut dengan alasan alat yang beroda tidak boleh masuk Abil pun kemudian mengurungkan niatnya untuk berkeliling berolahraga di lokasi tersebut Dikutip dari kompos.com kejadian tersebut viral Seusai video tindakan pelarangan itu diunggah oleh akun Instagram Ed Koalisi Pejalan Kaki pada Senin 27 Desember Dikutip dari Tribun News, dalam video tersebut Abil tampak duduk di atas kursi rodanya Ia tampak berdebat dengan seorang petugas keamanan GBK Dalam pengakuannya selasa 28 Desember, Abil dilarang masuk ke area stadion GBK karena alat roda tidak boleh masuk Misalnya sepatu roda, skateboard, sepeda, dan sejenisnya pun dilarang masuk sesuai perintah pengelola Glora Bung Karno Padahal Abil adalah pengguna kursi roda Abil pun harus berdebat dan menunggu pengelola GBK selama lebih dari satu jam untuk masuk ke lokasi tersebut Namun Abil Syok yang datang bukanlah pengelola GBK tetapi Komandan Regu yang bertugas dengan menggunakan kendaraan bagi kar Abil mengungkapkan saat itu dirinya mencoba memberikan penjelasan kepada Komandan Regu Setelah perdebatan panjang sekira pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, Abil akhirnya diperbolehkan masuk ke area stadion GBK Dalam pengakuannya ini adalah kali pertama Abil mengalami hal demikian Ia mengaku kecewa dan merasa didiskriminasi oleh petugas yang melarangnya masuk tersebut Padahal dalam pengumuman yang terpampang di sekitar stadion GBK Yang dilarang masuk adalah alat beroda seperti sepeda, skuter, skateboard, dan sejenisnya Ia pun melihat petugas tidak memahami perbedaan kursi roda dengan alat-alat beroda yang dilarang masuk ke area GBK Selesai kejadian tersebut Abil berharap agar tak ada lagi kejadian yang sama Terlebih kejadian diskriminasi terhadap penyandang disabilitas Ia berharap pemerintah membenahi akses-akses untuk penyandang disabilitas termasuk edukasi untuk petugas Demikian informasi kita kali ini jangan lupa terus saksikan program heboh banget Pasti heboh hanya di Banjarmasinpost News Video